Pemilik mobil listrik di China berebut listrik saat Tahun Baru Imlek Pemilik mobil listrik di China mendapati diri mereka berada dalam situasi yang canggung selama liburan Tahun Baru Imlek. Lusinan mobil listrik berebut satu stasiun pengisian daya, dan kendaraan listrik tersebut kehabisan listrik dalam jarak 5 meter dari stasiun pengisian daya telah menjadi topik hangat di media sosial China pada tanggal 9 Februari. Dalam sebuah video yang dibagikan pada tanggal 8 Februari, banyak kendaraan listrik yang mengantri ke stasiun pengisian daya di area layanan The Dasing di kota Yongzu, Provinsi Hunan, dan beberapa pengemudi berusaha untuk menyelak antrian, sehingga semakin memperparah keadaan. Skenario serupa pernah terjadi sebelumnya, ketika seorang blogger otomotif membagikan video yang menunjukkan pengemudi kendaraan listrik di China terlibat perkelahian fisik karena berebut stasiun pengisian daya. Banyak netizen yang berkomentar, maaf, apakah mobil listrik masih populer? Tentu saja, kendaraan listrik memang lebih hemat bensin, tapi belum bebas masalah. Kendaraan listrik buatan China tampaknya merupakan barang surplus, cukup di bawah standar. Outlet Media Keuangan China, JRJ, pada tanggal 9 Februari melaporkan berbagai alasan kurangnya stasiun pengisian daya di China. Meskipun subsidi pemerintah telah mendorong pertumbuhan pesat di pasar kendaraan listrik baru, infrastruktur untuk pengisian daya masih tertinggal. Selain itu, terdapat kesenjangan regional dalam pembangunan fasilitas pengisian daya, dengan kekurangan yang parah di wilayah tertentu yang tidak mampu memenuhi permintaan. Selain itu, tantangan seperti kecepatan pengisian daya yang lambat dan jarak tempuh pengisian ulang yang terbatas juga menghambat adopsi kendaraan listrik secara luas. Menurut laporan tersebut, persediaan kendaraan listrik baru di China melampaui 17 juta pada tahun 2023, menandai pertumbuhan luar biasa sebesar 117 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, infrastruktur pengisian daya publik masih tertinggal jauh, dengan rata-rata hanya ada satu stasiun pengisian daya untuk setiap tujuh kendaraan listrik, sehingga pemilik kendaraan listrik mengalami kesulitan dalam pengisian daya di area layanan yang kekurangan fasilitas pengisian daya yang memadai. Kendaraan listrik yang tak bergerak Menurut media China MyDrivers.com pada tanggal 8 Februari bagi pemilik kendaraan listrik baru, jarak yang paling menyiksa di dunia adalah menemukan stasiun pengisian daya tetapi tidak dapat mengisi daya. Menurut laporan tersebut, pengemudi kendaraan listrik Li Mengyao memulai perjalanan pada tanggal 1 Februari dari Shenzhen ke Wuhan untuk merayakan tahun baru Imlek. Hujan dan salju memperpanjang waktu perjalanannya. Sepanjang perjalanan, dia harus mengisi ulang kendaraannya sebanyak enam kali. Ketika dia akhirnya mencapai Hubei pada tanggal 3 Februari, kendaraan Nonali tergelincir dan terjebak hanya enam belas kaki dari stasiun pengisian pada siang hari. Laporan tersebut mencatat bahwa hal itu bukan karena kendaraannya kehabisan daya. Di tengah malam, sebuah mobil berbahan bakar bensin juga macet, dan pengemudinya berusaha membantu Nonali dengan mendorong kendaraannya, namun upaya mereka sia-sia. Kedua pemilik tersebut tidak punya pilihan selain menunggu di tempat untuk mendapatkan kehangatan. Sementara itu, dua buah kendaraan listrik baru lainnya tiba. Namun ternyata mereka juga tidak bisa melaju karena kondisi licin. Baru pada dini hari mereka berhasil meminjam sekop dari supermarket terdekat untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Mengekspresikan rasa frustrasinya, Nonali berseru. Ini benar-benar sial. Pandangan pembaca bervariasi. Banyak netizen yang menyuarakan kekhawatiran tentang kualitas kendaraan listrik China. Ada pula yang berpendapat bahwa badai salju adalah penyebab utama tantangan yang dihadapi oleh kendaraan listrik. Terima kasih telah menonton!